Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arimah Desadia Dari IPA 2 Akan menyampaikan tentang Kerajaan Kediri Kehidupan politik pada awal Kerajaan Kediri Ditandai dengan perang saudara Antara Samarawijaya berkuasa di Panjalu Dan Panci Garasakan berkuasa di Jenggala Pada tahap pertama Panci Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya Setelah itu tidak terdengar lagi Tentang Kerajaan Jenggala dan Panjalu Selanjutnya Kerajaan tersebut lebih dikenal Dengan Kerajaan Kediri yang ibu kotanya Lidaha Raja Kerajaan Kediri pada tahun 1117 Masehi adalah Bameswara Dan pada tahun 1135 Masehi dipimpin oleh Raja Baya Raja Baya adalah Raja yang sangat terkenal Dan meninggalkan 3 prosesi yaitu prosesi Hantang, ngantang, dan tahan Raja Baya dapat mengatasi kekacauan di Kerajaan Kerajaan Kediri Sejak Kerajaan Kediri yang sangat memperhatikan perkembangan budaya Adalah Raja Bameswara Berkembangnya budaya Seni sastra dan wayang Dan ada beberapa karya sastra yang terkenal di Kerajaan Kediri Yaitu 1. Kitab Rata Yuda Gambaran tentang orang saudara antara Panjalu dan Janggala Kitab Krishna Yana Mengenai tentang perkawinan antara Krishna dan Dewi Rukmini Ketiga, Kitab Samaradana Yaitu sepasang suami istri Yang menggoda Dewi Siwa yang sedang bertapa Akhir, Kitab Rukdaka Yaitu seorang pembunuh yang bernama Rukdaka Yang membunuh banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maridanyimas Kastruti Saya dari 10 IPS 2 Ingin bertanya Kitab Rata Yuda menceritakan tentang apa? Eh, ditulis pada masa Kerajaan Jayabaya Kesimpulannya Saya dapat mengetahui Tentang Kerajaan Kediri Dari kitab yang ditulis oleh Empu Triguna Berupa Kitab Rata Yuda Kitab Krishna Yana Kitab Samaradana Dan lain-lain Sekian kesimpulan dari saya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!